Baru dilantik beberapa hari yang lalu, Direktur PT Pal Indonesia Kuncoro Pinardi mengundurkan diri. Kuncoro memilih mundur karena kerap dituding pendukung radikalisme. Kuncoro Pinardi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Direktur Pemeliharaan dan Perbaikan PT Pal Indonesia. Meskipun Menteri BUMN Erick Thohir baru saja mengangkat Kuncoro sebagai Direktur PT Pal Indonesia beberapa hari lalu. Pengunduran diri disebabkan ramainya isu yang menduga, Kuncoro sebagai pendukung gerakan radikalisme. Dalam pernyataan resminya, Kuncoro menyebut tidak ingin keributan mengenai hal tersebut terus berlanjut karena akan mengganggu keberlangsungan usaha PT Pal ke depannya. Isu Kuncoro sebagai pendukung ISIS ramai karena banyaknya pihak yang tidak setuju pengangkatannya sebagai petinggi PT Pal Indonesia. Salah satu alasannya karena Kuncoro adalah kader partai PKS yang diklaim sebagai kelompok pendukung radikalisme ISIS. Kasus radikalisme di BUMN terus menjadi sorotan dan juga polemik. Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mukhtar Ngabalin bahkan pernah menegaskan. Bahwa BUMN harus bersih dari paham radikal. Namun banyak pihak menilai cap maupun stigma radikal terhadap seseorang sebagai bentuk dari Islamophobia. Apa yang menjadi dasar utama Kuncoro memilih mundur dari kursi Direktur PT Pal? Apakah semata karena kerap dituding pendukung radikalisme? Sudah terhubung bersama kami mantan Direktur PT Pal Kuncoro Pinardi. Dan juga telah bergabung Trubus Radiansa, pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak. Saya terlebih dahulu ke Pak Kuncoro. Betul, terdekat dengan baik Pak Kuncoro. Saya ingin pastikan Pak, kita sudah tulis status Anda sebagai mantan Direktur. Apakah artinya pengunduran diri Anda yang masuk via email ini sudah efektif menjadikan status Anda sebagai mantan Direktur atau masih tercatat sebagai Direktur? Hari ini waktu saya masih sebagai Direktur Pemeliharaan dan Perbaikan PT Pal Indonesia. Karena surat saya baru diajukan ke Menteri BUMN pada hari ini dan sedang diproses apakah surat itu akan diterima ataupun ditolak. Jadi pada intinya saya sudah mengajukan pengunduran diri dan atas kebijakan Pak Menteri apakah surat saya itu diterima atau ditolak. Bukan rahasia lagi alasan Anda mengundurkan diri Pak Direktur adalah Anda merasa tertekan. Anda merasa terdesak begitu atas narasi dan tundingan soal radikalisme. Betul demikian apa yang terjadi Pak? Sebetulnya saya tidak mempunyai paham radikal baik terafiliasi dengan ISIS ataupun HTI. Hanya keluarga saya banyak mendengar media sosial, mereka meminta saya untuk mengundurkan diri. Alasan utama saya, saya tidak ingin tertekan ataupun PT Pal terganggu aktivitasnya akibat saya banyak memikirkan apa-apa yang ada di media sosial. Jadi pada prinsipnya atas dorongan keluarga dan untuk menjaga kesehatan saya sendiri, saya kira lebih baik saya mengundurkan diri. Dan saya bisa memklarifikasi bahwa saya bukan anggota HTI atau terafiliasi dengan ISIS. Oke, jika tudingan yang dimaksud tidak benar, mengapa lantas Anda mengundurkan diri di tengah kesempatan membuktikan bahwa Anda adalah orang yang proper, orang yang layak untuk mengisi jabatan tersebut? Pada prinsipnya, saya telah lolos fit and proper test dan telah dilantik oleh Menteri BMN sebagai Direktur PT Pal. Tapi atas kesakan dan dorongan keluarga dengan begitu banyaknya viewers ataupun artikel-artikel di media sosial baik YouTube ataupun iklan-iklan ataupun yang lainnya di WhatsApp membuat keluarga saya tertekan sehingga mereka meminta saya untuk menjaga keuntuhan keluarga daripada saya harus... Pak Kucoro, satu hal, tekanan yang dimaksud hanya berupa narasi dan percakapan di media sosial saja atau secara langsung ada yang diarahkan kepada Anda? Misalnya melalui percakapan telepon dan lain sebagainya, tatap muka? Saya selalu mendapat pertanyaan-pertanyaan, apakah saya anggota PKS, apakah saya terafiliasi... Pak Kucoro? Pak Kucoro, audio Anda terputus-putus, bisa diulang kembali Pak soal apakah ada tekanan langsung kepada Anda atau memang hanya sebatas narasi yang dibangun atas opini yang tidak berdasar di media sosial? Sebetulnya semua adalah artikel-artikel media sosial yang tidak berdasar kepada saya dan juga kepada partai politik yang saya pernah menjadi calak di tahun 2014. Dan sejak itu saya tidak aktif. Oke, Pak Kucoro kami akan perbaiki teknis terlebih dahulu karena kita mengalami gangguan komunikasi dengan Anda. Dengan demikian saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, ini kejadian yang bisa dikatakan cukup pelik di BUMN. Pak Kucoro belum bertugas dalam tanda kutip masih bulan madu dalam jabatannya, langsung mengundurkan diri karena narasi yang dibangun soal radikalisme dan lain sebagainya. Apa yang Anda tangkap? Apa catatan Anda soal ini? Ya, yang pertama menurut saya, yang pertama adalah bahwa pengangkatan yang bersambutan ini menunjukkan ada masalah. Artinya, ini ada dua hal yang harus dipahami. Satu, mengenai aset transparansi. Ini menunjukkan ketidaktransparanan, kan, ketika yang bersambutan diangkat. Yang kedua, ini persoalan akuntabilitas publik. Karena apa? Pertanggung jawaban publiknya harusnya jelas. Dimana kemudian itu BUMN itu adalah milik negara, milik publik, sehingga segala sesuatunya diketahui oleh publik. Oke, mohon maaf saya potong Pak Trubus. Artinya Anda menggarisbawahi ada kesalahan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kalau ini yang dimaksud artinya dialamatkan kepada yang menunjuk yang bersangkutan, menek BUMN-nya? Ya, menurut saya ini ada persoalan di tata kelola. Harusnya kan apa yang dilakukan adalah usah penen, kan, tata kelola yang baik. Nah, di sini saya melihat bahwa ada keserobohan di mana kemudian seseorang yang terindikasi dengan rasikalisme ataupun hal-hal lain, apalagi di situ HTI sama FPI misalnya, organisasi terlarang, maka ini harusnya sudah diketahui sejak awal. Tetapi kenapa yang bersambutan sampai diangkat? Nah, ini kan berarti ada persoalan di mana tata kelolanya bermasalah. Tapi kan tadi sudah dibantah Pak Trubus, bahwa itu kan opini yang tidak berdasar soal radikalisme dan lain sebagainya yang bersangkutan juga terafiliasi dengan partai politik yang tercatat di negeri ini dan ikut sebagai kandidat calon legislatif. 2014 hilang, tidak masalah kan soal itu? Iya, betul. Kalau soal itu arsumentasinya, kenapa dia harus mengundurkan diri? Malah harusnya tidak perlu, kan? Karena kalau mengundurkan diri kemudian setempel itu menjadi benar. Artinya stigma yang muncul di publik menjadi suatu kebenaran. Oke, kita tahan sampai di situ. Oke, kita tahan opini Anda sampai di situ, Pak Trubus. Apa yang terjadi seperti ini seolah mengamini opini yang di luar sana, begitu Pak Kuncoro. Bagaimana jawaban Anda? Saya boleh diulang pertanyaannya, Pak? Iya, silakan Pak Kuncoro. Pada prinsipnya, saya tidak terafiliasi dengan HTI maupun ISIS. Sedangkan gerakan pratikal itu, saya pun tidak pernah aktif di manapun. Jadi, saya kaget ketika media sosial sangat aktif menjelekkan saya. Anda merasa menjadi sesalahan bully yang demikian rupa, sehingga ini alasan satu-satunya bagi Anda. Di tengah Anda punya kesempatan untuk melanjutkan karir Anda, membuktikan bahwa diri Anda pantas di sana. Saya pada prinsipnya pantas berada di sana, tapi tekanan media sosial itu membuat kesehatan jiwa dan kesehatan keluarga saya menjadi terganggu. Dan saya tidak ingin bahwa kerja saya... Oke, berarti alasannya personal begitu. Soal background check Anda juga menjadi sorotan tadi, saya melihat bahwa Anda memiliki rekam pendidikan cukup mentereng sebetulnya. Anda lulus dalam disiplin ilmu teknik elektro, sampai magister di Belanda, dan PhD Anda di Sweden begitu. Tapi kan PT. PAL ini adalah industri perkapalan, galangan kapal terbesar di Indonesia. Apakah menurut Anda posisi sebagai direktur pemeliharaan dan perbaikan PT. PAL adalah posisi yang tepat untuk Anda bekerja? Nah, pada prinsipnya pengelolaan atau tata pengelola perusahaan, kita mengukur kepada kinerja perusahaan berdasarkan EBITDA dan juga uang yang ada atau operasional cash yang available. Jadi, bagaimana kita meningkatkan EBITDA dan bagaimana memastikan cash itu selalu ada di cash kita sehari-hari. Pada prinsipnya, sebagai direksi, kebijakan satu, memastikan bahwa EBITDA selalu tercapai. Apakah dengan inovasi ataupun dengan meningkatkan margin penjualan. Yang kedua, memastikan tagihan ataupun cash selalu ada dengan program-program penjualan cepat. Jadi, pada prinsipnya, ketika pada left management tidak diperlukan secara detail, apakah kita mengetahui mana cara mengelas itu, Bapak-Bapak. Tapi, kita tahu pasti bagaimana efisiensi cara mengelas. Baik, saya kembali ke Pak Trubus. Pak Trubus, dari latar belakang yang bersangkutan, disiplin ilmu yang berbeda dengan posisi yang dijabat, apakah Anda melihat Pak Kuncoro ini ada dalam tempat yang tepat, sebagai orang yang tepat pula? Saya rasa ini persoalannya bukan persoalan tepat, tidak tepat. Yang bersangkutan itu punya kapasitas. Karena apa? Karena dilihat dari track record pendidikannya, meskipun tidak langsung dengan perkapalan, tetapi dia bagi berbagai dari badai engineering. Saya rasa sudah tepat itu, artinya apa? Sesungguhnya, disinilah kemudian yang bersangkutan harus menunjukkan kinerjanya, menunjukkan performennya sebagai seorang direksi, atau seorang direktur. Seorang pimpinan, seorang pimpinan. Leadership-nya diperlihatkan di situ. Itu pertama. Yang kedua, menurut saya, justru dengan situasi yang terjadi sekarang ini, harusnya dia membuktikan semuanya itu. Artinya dengan kapasitas yang dimiliki, dengan kemampuan dan kekerjaan yang dimiliki, setiap saja memberikan inovasi-inovasi bagaimanapun juga, apa yang dijabat ini sesuatu yang strategiskan. Dimana kemudian negeri ini butuh orang-orang seperti dia, yang dulunya punya pendidikan yang baik, sehingga untuk perbaikan PAL ke depan, saya rasa itu sangat dibutuhkan. Termasuk integritas yang tidak boleh dilupakan, Pak Trubus. Karena PT PAL dua kali berturut-turut, direkturnya terjerat, tersandung korupsi. Betul. Itu kan. Jadi di dalamnya kan pembenahan. Karena persoalannya, persoalan bagaimana tata kelola di dalam PT PAL ini yang selama ini memang disangkat amuradul. Sebagai salah satu BNN yang dalam arti kata, di dalam itu banyak maladministrasi ataupun penyimpanan-penyimpanan lain. Dimana kemudian persoalan transparansi dan amputabilitas banyak dilanggar di situ. Saya rasa ini maksudnya Pak Kuncoro menjadi hal yang sangat baik, yang perlu kita tangguh dalam arti mendorong terjadinya perubahan-perubahan di situ. Termasuk dalam hal bagaimana organisasi ini menjadi organisasi yang sehat, yang punya kapasitas dan kompetitif ke masa depan. Karena ini kita lihat, 2045 yang disitajakan oleh Indonesia sebagai manusia yang penuh kompetisi, itu tentu akan terpujud. Oke, saya kembali ke Pak Kuncoro. Pak Kuncoro, Anda sudah kadung responsif, sudah terlanjur personal, menganggap personal opini liar yang ada di luar sana. Saya ingin memastikan satu hal soal opini yang dimaksud, mengenai kedekatan Anda dengan Pak Prabowo Subianto yang mengantarkan Anda pada posisi itu. Anda disebut sebagai orang titipan Pak Prabowo, benar kebikiran? Halo? Pak Kuncoro? Pak Kuncoro? Ya? Ya, apakah Anda mendengarkan pertanyaan saya, Pak? Ya, apakah Anda mendengarkan pertanyaan saya, Pak? Boleh diulang sekarang, Pak? Ya, Anda sudah kadung responsif, Pak, soal opini liarnya. Saya ingin konfirmasi opini liar yang dimaksud, Pak, soal kedekatan Anda dengan Pak Prabowo, Anda orang titipan Pak Prabowo di sana. Betul demikian? Saya tidak benar. Saya pada waktu itu mendapatkan ujian untuk ikut fit and proper test dari Kementerian BUMN. Saya tidak tahu akan ditempatkan di mana. Nah, kemudian ketika pada acara fit and proper test baru diucapkan bahwa saya akan diajukan sebagai salah satu direksi di PT PAL. Oke. Jadi tidak benar, saya itu dekat dengan Pak Prabowo. Bahkan jumlah pertemuan saya itu dengan Pak Prabowo selama ini sangat minim sekali. Artinya menunjuk Anda langsung adalah orang nomor satu di Kementerian BUMN? Pada prinsipnya harus melalui proses fit and proper test dulu, Pak. Jadi tidak bisa Pak Menteri menunjuk langsung ada seleksi oleh salah satu mitra BUMN, psikologinya, tes psikologi dan tes kecakapannya. Setelah melalui tes itu, Kementerian BUMN mempunyai wunang apakah talent pool itu cocok untuk diangkat menjadi direksi atau komisaris di salah satu BUMN di Indonesia. Ini pertanyaan terakhir, soal pengunduran diri Anda via email karena disebutkan Anda belum sempat bertemu langsung dengan Pak Erick Thohir. Apakah mungkin berbeda jika komunikasinya akan baik-baik saja sesuai dengan yang diharapkan? Saya kira sekarang kembali ke Pak Menteri ya, karena keputusan akhir ada ditetap di Pak Menteri. Baik saya melakukan diskusi langsung ataupun melalui email, saya kira kebijakan Anda di Pak Menteri. Apakah Pak Menteri akan menolak atau menerima? Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Kuncoro Pinardi, Direktur PT PAL yang masih tercatat sebagai Direktur PT PAL Pemeliharaan dan Perbaikan PT PAL Indonesia. Dan juga Pak Trubus yang sudah bergabung bersama kami sebagai pengamat. Warga Subang Ngabuburit menonton ribuan kelelawar yang membentuk formasi unik. Jangan kemana-mana, kami kembali untuk Anda saat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.